nah ini bahan-bahan buat kue pukis pandan yang sudah siap disini ada 1 gelas santan matang ini santan kental dari setengah butir kelapa lalu ini ada 200 gram tepung terigu 90 gram gula pasir 80 gram margarin yang sudah dicairkan lalu 1 butir telur nanti saya pakai 1 sendok teh pernipan 1 bungkus vanili dan pasta pandannya ini caranya sangat mudah sekali cuma diaduk-aduk saja tidak pakai mixer ini nanti hasil pukisnya itu sangat lembut tidak kempes nah disini langkah pertama ini gula pasir 1 butir vanili ini saya pakai vanili 1 bungkus ya lalu 1 butir telurnya dan saya tambahkan tambahkan pernipan 1 sendok teh segini ya ini sisanya bisa disimpan selanjutnya ini saya aduk seperti ini saja diaduk sampai gulanya larut ya bunda oh ya bunda sambil nonton pastinya jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video baru saya karena disini tiap harinya saya akan upload satu video ya nah seperti ini ya ini gulanya saya sudah larut sedikit bergusa seperti ini selanjutnya saya akan masukkan tepung terigunya setengahnya dulu dan ini santannya saya masukkan setengah ini saya aduk kembali sampai tercampur terlebih dahulu ya cuma diaduk-aduk aja kok bunda gak perlu pakai mixer ini nanti hasilnya itu sangat lembut menul-menul dan juga gak bakalan kempes ya meski udah dingin itu tetap lembut gak keras nah seperti ini kalau udah larut saya masukkan sisa tepungnya dan santannya semua ya ini dicampur kembali sampai tercampur dan gak ada buliran tepungnya nah seperti ini ya bunda ini udah benar-benar tercampur kelihatan gak ada tepung yang menggelintir sama sekali ya lalu terakhir ini margarin cairnya saya masukkan semua dan ini dicampur kembali sampai tercampur merata lagi ya nah ini margarinnya udah tercampur seperti ini ya bunda adonannya itu kental seperti ini gak begitu terlalu encer terus saya tambahkan pasta pandan ya secukupnya untuk pasta pandannya ini dicampur kembali nah seperti ini aja ini udah cukup ya lalu akan saya tutup dan diistirahatkan ya bunda biar mengembang sekitar 1 jam ya nah setelah saya istirahatkan 1 jam ini udah mengembang banget ya bunda udah 2 kali lipat dari adonan pertama tadi lalu saya akan kempeskan seperti ini ya ini udah siap untuk dicetak saya siapkan dulu cetakannya nah ini sudah saya siapkan cetakannya saya nyalakan api dan ini saya oles dengan minyak goreng aja ya seperti ini dioles sampai rata sampai atas ya karena nanti waktu matang itu pukisnya itu mengembang ke atas biar nanti waktu matang mudah untuk dilepas ya jadi ini harus teroles semua cetakannya dengan minyak seperti ini lalu ini saya tunggu panas dulu dan ini dimasak dengan api kecil aja ya bunda biar matang sampai dalam gak hangus juga nah ini cetakannya udah panas ya bunda lalu adonan pukisnya saya masukkan ini gak perlu penuh-penuh masukinnya karena ini nanti mengembang jadi penuh dan adonannya memang kental seperti ini bunda jadi ini nanti itu kalau matang gak bakal kempes tetap cantik dan lembut banget gak keras mesti udah dingin gak keras ya ini udah resep yang udah lama saya pakai untuk jualan juga resep ini ya nah lalu ini saya akan tutup nanti kalau udah setengah matang saya akan tambahkan topping untuk toppingnya selera bunda ya bisa pakai mises bisa pakai sokade ataupun keju ini nanti saya pakai mises penuh penuh hasilnya ini kelihatan udah penuh ya cetakannya lalu ini ditutup kembali ditunggu sampai benar-benar kering matangnya merata ya bunda ini tutupnya itu bukan tutup aslinya gak tahu tutup aslinya kemana waktu beli itu kok gak ada nah seperti ini ya bunda ini udah kering yang pertama tadi udah kering ya seperti ini udah gak ada yang mentah tinggal ini yang terakhir masukin adonan jadinya penuh seperti ini ya bunda lalu saya akan angkat ini udah matang semua ya nah seterusnya seperti ini ya bunda cara masaknya mudah sekali jadi jadi setiap mau masukin ini cetakannya harus tetap diules dengan minyak tapi minyaknya kalau yang kedua gak terlalu berlebihan yang pertama tadi ya kita ules sedikit seperti ini terus adonan bisa langsung dimasukkan kembali seperti ini aja ya mudah banget kalau untuk jualan kalau untuk jualan bisa dipirir kecil yang isinya bunda kalau dibuat kecil-kecil itu biasanya 1 kilo itu bisa dapat 70 beci nah ini bunda hasil kukis pandannya seperti ini ya hasilnya cantik ini itu tetap empuk meski udah dingin dan gak kempes seperti ini ya padat tapi empuk seperti ini bisa dilihat dalamnya seperti ini ya bunda silahkan dicoba ya bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk ngikuti resep-resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati